keberkahan makan sahur itu ada keberkahan yang terkait dengan dunia dan ada keberkahan terkait dengan apa terkait dengan akhirat keberkahan terkait dengan dunia makan sahur itu itu bentuk dari ketaatan kadang menjadi sebab dia dilapangkan rezekinya makan sahur itu itu menguatkan badannya supaya dia bisa tahan berpuasa dan ini sangat bermanfaat sekali khususnya untuk anak-anak kecil sebab makan sahur itu penting makan sahur itu penting dan pada makan sahur itu paling bagusnya kalau dia ada korma karena korma itu paling tahan di dalam perut lama dia bertahannya ya korma itu jadi ini sudut-sudut keberkahan terkait dengan dunia ada pun terkait dengan akhirat banyak sudut keberkahannya di antara di antara keberkahannya dia menjalankan sunnah Nabi SAW yang kedua dia bisa makan bersama dengan keluarganya dengan orang lain kemudian yang ketiga mungkin bisa menjadi sebab dia bersedekah mungkin makan sahur ada lebihnya dia kasih ke orang lain atau dia undang orang lain makan sahur bersamanya dan waktu sahur namanya sepertiga malam terakhir itu waktu mustajabah berdoa waktu mustajabah untuk berdoa jadi mungkin kalau ada yang luput doa dia bisa perbaiki di waktu sahur ketika dia bangun demikian pula kalau ada yang misalnya luput witirnya dia bisa berbaiki pada saat apa bangun di waktu sahur jadi keberkahannya itu banyak dan perintah disini itu menunjukkan anjuran yang sangat serius anjuran yang sangat apa serius tapi bukan kewajiban karena telah syah dari Nabi SAW beliau pernah menyambung puasa dua hari berturut-turut tanpa makan sahur andai kata wajib makan sahur maka beliau pasti makan sahur dulu kemudian melanjutkan dan itu khususannya untuk Nabi terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton